Wih, akhirnya ya bisa ketemu kalian tatap muka, nggak tatap layar lagi. Iya, iya, bener, akhirnya ya. Iya. Halo, Anet. Hai. Udah lebih dari satu tahun nih kita nggak ketemu-temu, guys. Yang penting kan sekarang kita udah ketemu lagi, udah di kelas 12 lagi. Kalian seneng nggak sih bisa naik kelas? Wah, seneng banget dong. Apalagi kita udah mau selesain, Pak Wajib belajar 12 tahun. Iya, terus kuliah ya, deh. Anyway, kalian udah kepikiran belum, guys, mau ambil jurusan apa waktu kuliah nanti? Kalau aku sih belum, masih mikir-mikir sih. Cuman aku pengen ambil jurusan jurnalis, tapi orang tuaku tuh pengen aku jadi guru kayak mereka. Eh, guys, sekarang kan lagi pandem itu. Pastinya nakes dibutuhin kan, ya? Aku jadi kepikiran deh mau jadi nakes, entah itu dokter atau perawat, itung-itung bisa rawat keluarga aku nanti. Ya kalau kenapa-napa. Eh, Hanan, kamu kan jago desain tuh. Kenapa nggak mau ambil di cafe atau arsitek gitu? Aku masih bingung sih, guys. Ibu kusu nyuruhnya ambil arsitek aja. Tapi kan aku lagi suka buat-buat video dan sub-movie gitu kan. Apalagi selama pandemi ini tugasnya bikin video semua gitu. Iya sih, bener juga ya. Mau jadi apapun kita, kita harus tetap jadi berkat ya. Pasti dong, cuma masih bingung aja. Banyak pilihan di luar sana gitu. Hei, bro sis. Halo, lagi pada ngomongin apa? Lagi ngomongin tentang korea, Nih. Kok pas banget sih? Baru tadi aku dapat info dari WK, kalau di November nanti bakal ada konferensi untuk teman-teman. Temanya, bentar ya. Temanya, Mission in Your Interest Area. Area, area-nya itu ada seni kreatif dan desain, teknologi, entertainment, kesehatan dan bahasa. Kita tipi leader, mau belajarnya mana? Wah, keren tuh. Tapi aku penasaran, kenapa cuma lima bidang remaja? Soalnya, penelenggaranya, yaitu dari ACSI Indonesia, udah melakukan survei tentang bidang remaja. Dan udah diisi oleh sekitar 2 ribuan remaja. Dan kelima bidang itu tadi adalah pilihan teratas para remaja. Oh iya, baru tau aku, wah keren tuh. Iya, dan pembicaraannya itu adalah orang-orang yang udah merasain paling manisnya kelamanya di bidang kita gitu. Eh, you guys, ikutan. Tapi ini online kan? Iya, ini online. Jadi nanti kita semua bisa ikut. Boleh tuh, tapi nanti kita pasti akan dibagi di breakout room masing-masing kasus minat dan barat kita. Terus pasti dari setiap kita berbeda-beda minat dan makan gak ya kan? Ya, kalau begitu, aku ambil RCTKC lah. Itu nanti bisa diatur. Yang penting, tetap progres. Kewinan! Bye. 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 Terima kasih telah menonton